Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas secara detail penjelasan dari semua scene yang ada di video Animation vs Physics oleh Alan Becker Yang ini pun pembahasannya bahkan durasinya hampir 1 jam Gimana? Apakah kalian sudah cukup kenyang teman-teman dengan penjelasan fisikanya? Oke, nah sebenarnya di video ini sebagian besar aspek fisika dari Video Animation vs Physics ini sudah aku bahas ya Tapi disini aku ingin masuk lebih dalam lagi ke beberapa detail perhitungan fisika yang ternyata ini sangat menarik yang kemarin belum sempat aku cover Dan termasuk disini aku akan menjawab pertanyaan menarik yang muncul dari komentar kemarin di video yang sebelumnya Yaitu yang terkait dengan bagaimana si Stickman ini dia bisa bergerak maju dengan melempar bola Yang di video sebelumnya sudah sempat aku bahas dan aku bilang bahwa ini harusnya tidak bisa Karena ini menyalahi hukum kekekalan momentum Yang ini banyak banget diskusi-diskusi menarik di komentar Yang bisa jadi aku juga ada salahnya juga Oke, kita mulai dari pembahasan adegan yang pertama dulu Aku akan mulai dari scene ini Nah Ini memang hanya scene yang terjadi beberapa detik saja Tapi ada perhitungan fisika yang cukup menarik disini Karena disini kita punya beberapa data yang cukup jelas Pertama dari ketinggiannya ini 12,8 meter Kemudian ini 3,2 meter 0,8 meter Dan seterusnya Oke Ini adalah sebuah fenomena yang sangat menarik Baik dari sisi pembahasan fisika ataupun matematika Dari sisi fisika kita bisa membahas proses tumbukannya Dan proses pemantulannya Ini seperti apa Dan dari matematikanya kita juga bisa melihat bahwa Angka-angka ini ternyata memiliki pola Nah, kalau kita perhatikan angka-angkanya disini Maka disini dia termasuk ke dalam yang namanya deret geometri Karena Masing-masing angka ini Dia itu Dikali seper empat Nah Dan disini Alan Baker dan timnya Menunjukkan detail ini secara tepat Karena memang ini adalah hal yang benar-benar terjadi Ketika ada fenomena Bola yang terjatuh dan kemudian memantul Ternyata ketinggiannya Memiliki pola dengan Perbedaan Perkalian Faktor kali yang nilainya sama Yang dalam hal ini nilainya adalah Satu per empat Luar biasa Dan kemudian kalau kita perhatikan Dari gambarnya disini Nih Setelah 0,2 yang ada disini Ternyata Ketinggian setelahnya adalah 0,1 Loh, 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 loh Bukannya tadi harusnya Seper empatnya ya Apakah ini keliru? Tidak teman-teman Karena disini Alan Baker benar juga Karena disini Lantai pantulannya Sudah berbeda Kalau sebelumnya Memantul di lantai ini Sekarang memantul di lantai yang Berbeda Jadi Tingkat pantulannya Nilainya sudah berbeda Disini udah tinggal Setengahnya aja Wow Ini detail yang kecil Tapi jujur saja Ini sangat-sangat Menarik menurutku Sangat patut Dibilang masterpiece lah Karya ini Nah kemudian Yang kedua Aku mau lanjut Di perhitungan Terkait dengan Proses disini Ini Oke Nah disini Terjadi proses Tumbukan Dan transfer momentum Apakah Scene ini Akurat atau tidak Secara fisika Kita juga bisa Menghitungnya Karena disini Kita beruntung Bahwa ada Data-data Angkanya Yang bisa kita Olah Nih Dari awalnya Kecepatan awal Oleh Si stickman ini M1 Dia adalah 50 kg V1 nya Kecepatan awal Stickman Adalah 8 meter Per detik Kemudian 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 Kalau bolanya M2 Sama dengan 200 kg Dan kecepatan awal Dari bolanya Adalah 0 Sementara itu Setelah proses Tumbukan Yang terjadi Kemudian V1 aksen Kecepatan dari Stickman ini Adalah Dia diam 0 meter Per detik Sementara Kecepatan Bolanya Adalah Sekarang 2 meter Per detik Nah Kita bisa Menguji Angka-angka ini Apakah realistis Atau Tidak Caranya Sangatlah Simple Kita bisa Menggunakan Hukum Konservasi Energi Yang menunjukkan Bahwa Total momentum Sebelum Dan sesudah Tumbukan Nilainya Sama Ini bisa kita Tuliskan Seperti ini P1 Sama dengan P2 Dan M1 V1 Plus M2 V2 Sama dengan M1 V1 Aksen Plus M2 V2 Aksen Nah tinggal kita Masukkan aja Nilainya 50 Kali 8 Kemudian M2 Ini 200 Kali 0 Sama dengan 50 Kali 0 Plus 200 Kali V2 Aksen Kita anggap aja Belum tau Nilai V2 Aksennya Dari sini kita Dapet 400 Sama dengan 200 V2 Aksen Dan dari sini V2 Aksen Nilainya Seharusnya Adalah 2 meter Per Detik Apakah ini Nilainya Sama dengan Data Di Stickman Ini Ternyata Bener 2 meter Per Detik Jadi Di sini Animasinya Akurat Secara Perhitungan Gila Sih Dan satu lagi Ini hal yang cukup Menarik Dan menarik Banyak diskusi Di kolom Komentar Yaitu Terkait Dengan Proses Bagaimana Stickman Maju Dengan Melemparkan Bola Ini Oke Seperti Itu Yang di video Sebelumnya Sudah sempat Aku bahas Dan aku bilang Bahwa Ini Harusnya Tidak Bisa Karena Ini Menyalahi Hukum Kekekalan Momentum Tapi Kemudian Banyak Diskusi Menarik Yang muncul Di kolom Komentar Nih Banyaklah Komentarnya Yang terkait Dengan Hal ini Beberapa Misal Di antaranya Bukannya Ada tali ya Terus Bolanya Dilempar Secara Logika Bakalan Ikut Ketarik Coba Lempar Sesuatu Yang Lumayan Berat Terus Ada Tali Terus Licin Kayaknya Bakalan Ketarik Kedepan Terus Ada Lagi Misal Stickman Pas Di lantai Licin Kayaknya Ketarik Kedepan Bang Kalau Bolanya Dilempar Kedepan Kayak kita Ikut Dua Bola Di kedua Ujung Yang Dilempar Bola A Dan Bola B Jadi Ikut Bola A Karena Di ikut Dan Banyak Lagi Komentar Komentar Sejenis Nah Mungkin Disini Sekalian Aku Bahas Lagi Secara Lebih Mendalam Lagi Teman Teman Kita Mulai Ketika Misal Stickman Dia Melempar Bolanya Kedepan Dengan Kecepatan 10 Meter Per Detik Awalnya Disini Mereka Tentu Saja Awalnya Diam Maka Dengan Perhitungan Kekalan Momentum Kita Bisa Mendapatkan Bahwa Momentum Awalnya Semuanya 0 Kemudian M1 Tadi Adalah 50 V1 Aksen Plus M2 Adalah 1 Kilogram Kali 10 Meter Per Detik Nah Dari Sini Kita Bisa Mendapatkan Bahwa V1 Aksen Sama Dengan Minus 10 Bagi 50 Alias Minus 0,2 Meter Per Detik Dan Minus Disini Menunjukkan Bahwa Arah Gerakan Dari Si Stickman Ini Harusnya Nanti Akan Mundur Ke Belakang 0,2 Meter Per Detik Oke Sampai Sini Harusnya Sudah Cukup Jelas Dulu Untuk Memperjelas Disini Aku Tunjukkan Sebuah Contoh Video Misal Disini Orangnya Mau Melempar Bola Nah Dan Dia Terdorong Kebelakang Kalau Kita Lihat Di Video Lain Pun Juga Sama Nah Dia Juga Terdorong Ke Arah Belakang Ketika Melempar Bolanya Karena Ini Sesuai Dengan Hukum Kekalan Momentum Tapi Kemudian Yang Jadi Pertanyaan Adalah Loh Tapi Kan Ini Stikmen Ada Talinya Nah Ini Kita Mulai Masuk Ke Perhitungan Yang Lebih Menarik Lagi Stikmen Dia Terdorong Ke Belakang Tadi Ini Kondisinya 0,2 Meter Per Detik Kemudian Bulanya Terlempar 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 Arah Kanan Ini 10 Meter Per Detik Tapi Disini Catatannya Mereka Terhubung Dengan Tali Lalu Apa Yang Akan Terjadi Ketika Talinya Sudah Tegang Disini Nanti Nah Lagi-lagi Kita bisa Menghitungnya Dengan Menggunakan Hukum Kekalan Momentum Nah Disini Ketika Talinya Sudah Menegang Maka Yang terjadi Adalah Nanti Kecepatan Antara Stickman Dan Juga Si Bulanya Nanti Akan Sama Makanya Kita Bisa Tulis Seperti Ini Sama Dengan M1 Plus M2 Kali V Kita Masukkan Saja Nilainya 50 Kali Minus 0,2 Plus 1 Kali 10 Sama Dengan 50 Plus 1 V Minus 10 Plus 10 Sama Dengan 51 V Dan Hasilnya Disini 0 Sama Dengan 51 V V Sama Dengan 0 Meter Per Detik Jadi Ketika Setelah Bolanya Dilempar Stigmennya Akan Mundur Ke Belakang Dan Kemudian Ketika Talinya Sudah Mengencang Antara Stigmen Dan Bolanya Yang terjadi Adalah Keduanya Nanti Justru Akan Diam Lagi Teman Teman Ini Adalah Hasil Secara Perhitungan Fisikanya Dan Ini Adalah Yang Terjadi Dalam Konteks Ketika Lantainya Disini Adalah Lantai Yang Licin Dan Dalam Konteks Ini Di Animation Versus Fisik Ini Ini Memang Adalah Sebuah Lantai Yang Licin Licin Disini Bahkan Kalau kita Lihat Disini Pun Stigmennya Mau Gere Sampai Nggak Bisa Sama Sekali Ini Menunjukkan Bahwa Lantainya Benar-benar Licin Tanpa Gesekan Walaupun Disini Sempat Ditunjukkan Bahwa Lantainya Memiliki Nilai Mu Tertentu Tapi Secara prakteknya Beda Tapi Memang Disini Sebenarnya Ada Kemungkinan Bahwa Metode Yang digunakan Oleh Stigmen Ini Bisa Dipakai Untuk Bergerak Maju Yaitu Kata Kuncinya Adalah Ketika Lantainya Tidak Licin Nah Jadi Ketika Lantainya Tidak Licin Yang terjadi Adalah Sebagai Berikut Kita Balik Lagi Ke Bagian Ini Ke Bagian Sini Nah Ketika Bolanya Dilempar Maju Kedepan Harusnya Memang Stigmen Terdorong Ke Belakang Tapi Berhubung Disini Lantainya Adalah Lantai Yang Tidak Licin Lantai Yang Keset Maka Disini Stigmen Bisa Jadi Bisa Tetap Diam 0 Meter Per Detik Nah Kalau L ini Terjadi Kemudian Sama Dengan 10 Sama Dengan 51 V V Sama Dengan 0 19 Meter Per Detik Dan Disini Stigmen Harusnya Bisa Bergerak Maju Tertarik Oleh Bola Yang Diikat Tali Ini Jadi Sebenernya Ya Ada Benernya Juga Tapi Dengan Syarat Lantainya Haruslah Lantai Yang Tidak Licin Maka Yang Terjadi Adalah Kalau Lantainya Licin Sama Sekali Gak Ada Gesekan Dia Gak Bisa Maju Kedepan Tapi Kalau Ada Gesekannya Dia Bisa Maju Kedepan Jadi Menurut Kalian Gimana Jadi Sebenernya Ya Gak Salah Sepenuhnya Juga Tapi Gak Bener Sepenuhnya Juga Yang Dianimasi Ini Tapi Balik Lagi Kalau Menurutku Dalam Konteks Memang Lantainya Ini Licin Maka Sebenernya Cara Yang Paling Efektif Adalah Mending Dia Melempar Bolanya Ini Ke Belakang Biar Dia Terdorong Maju Kedepan Atau Kalau Lantainya Ini Memiliki Gesekan Ya Gak Papa Dilempar Kedepan Tapi Kalau Misalkan Sama Sama Ada Gesekannya Ya Mending Sekalian Jalan Gak Gimana Menurut Kalian Silahkan Kalian Komen Menurut Kalian Ini Seperti Benar Ataukah Tidak Dan Disclaimer Sebenernya Disini Saya Bukan Menyalah Nyalahkan Gitu Ya Ini Justru Ini Adalah Salah Satu Bentuk Mengagumi Karya Alan Baker Itu Sendiri Sepertinya Seperti itu Dulu Aja Teman Teman Kalau Kalian Masih Memiliki Pertanyaan Silahkan Tulis Saja Di Kolom Komentar Atau Kalau Kalian Masih Memiliki Pertanyaan Dari Video Yang Pertama Kemarin Silahkan Tulis Saja Aku Sangat Seneng Kalau Ada Komentar Komentar Dan Diskusi Yang Seru Seperti ini Oke Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Dede Terima Kasih